Masih di Kompas Jateng Pagi di Sodara, harga cabai rawit merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal, Jawa Tengah, meroket hingga Rp110.000 per kilogram. Melambungnya harga cabai rawit ini terjadi karena minimnya pasokan dari Tengkulak yang diduga akibat cuaca buruk akhir-akhir ini yang mengakibatkan petani cabai gagal panen. Kondisi cuaca buruk belakangan ini dengan intensitas hujan tinggi berpengaruh terhadap harga cabai di pasaran. Kamis pagi, dari Pantuan di Pasar Pagi Kota Tegal, Jawa Tengah, cabai rawit merah harganya mencapai Rp110.000 per kilogram. Melambungnya harga cabai ini terjadi sejak dua hari terakhir. Bahkan pada Rabu kemarin, harga cabai rawit merah sempat tembus Rp120.000 per kilogram. Harga tersebut merupakan kenaikan harga cabai tertinggi sejak awal tahun. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga cabai hanya terjadi pada jenis cabai rawit. Cabai rawit putih yang semula Rp40.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp60.000 kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah dari Rp80.000 menjadi Rp110.000 per kilogram. Mending sih Rp110.000 maus oleh Rp1010.000 kan belum setelah, belum masuk. Ini Rp110.000 oleh, cuman kemarin sempat Rp120.000, aku jual Rp120.000. Kenapa sih Bu ini cabai mahal? Sementara kenaikan harga Rp110.000. Sudah berapa lama Bu? Sudah berapa? Kalau harga Rp100.000 sudah lama, cuman kalau kemarin Rp120.000. Rp120.000. Rp120.000 hari ini Rp110.000 boleh. Rawit-nyaik tapi yang merah. Rawit? Rawit merah-nyaik. Terus apalagi? Ya, kadang kritik. Orang mestis ya. Kalau rawit putih Bu? Rawit putih murah Rp40.000. Rawit hijau? Rawit hijau Rp70.000. Ini rawit merah kenapa sampai Rp110.000 harganya? Dari sananya Rp100.000, mas. Akhirnya jualnya Rp110.000, mas. Dari sana itu dari mana? Mas Rp110.000 hari ini. Menurut pedagang meroketnya harga cabai akibat menipisnya pasokan dari sejumlah sentra pertanian. Saat ini pasokan cabai rawit merah dari Tengkulak hanya berkisar 5 kg per hari. Sementara itu harga sejumlah jenis cabai lain seperti cabai merah besar dan cabai merah keriting relatif stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000. Para pedagang memperkirakan harga cabai akan kembali normal jika pasokan lancar seiring berakhirnya musim penghujan.